hai hai oke Halo teman-teman semuanya Selamat datang balik di channel aku di channel Natana di negraha hari ini hari Rabu tanggal 28 Juli tahun 2021 sekarang saya berada di pejabat lima hari ini eh perdana beroperasi kembali ya kereta api Turangga kereta Pitu Rangga ini memiliki relasi Surabaya Kupeng Bandung atau sebaliknya nah sebelumnya kereta api ini dibatalkan dihapkan darurat namun sekarang per tanggal 28 Juli mulai hari Rabu ini kembali dijalankan ini keretanya persiapan berangkat dari stasiun Mojokerto akhirnya ada kereta api lagi yang jalan ya berarti totalnya ada empat yaitu kereta Piar Gowilis Turangga Jakarta dan Ceritancung serta kereta api parang kereta tunggu aja kereta api Turangga ini berangkat dari stasiun Mojokerto selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman kereta api Turangga Ka 79 dari Surabaya Gopeng Tujuan Airi Bandung sudah lepas dari stasiun Mojokerto penumpang di dalam keretanya lumayan sepi sih tadi dari eksekutif 1-8 itu satu keretanya hanya terisi sekitar 3-5 orang ya memaklumlah hari ini weekday lah ya nggak tahu lagi nanti Jumat atau Minggu tapi ini masih di masa PPKM darurat ya PPKM darurat kan diperpanjang sampai 2 Agustus nanti atau satu minggu setelah tanggal 25 ya setelah ini adalah kereta api lagi nanti parsel selatan dibelakang kereta api Turangga ini sekitar 20 menit lagi kereta api Prasi Selatan dari Surabaya Gopeng Tujuan Airi Bandung sama-sama ke Bandung cuma bedanya ini adalah kereta api barang ya kereta api Turangga kembali lagi jalan dan semoga aja nanti ada tambahan kereta api lagi bisa BIMA lah ya BIMA masa ke Jakartanya cuma Jakarta aja ya kita lihat aja nanti bakal ada kereta api yang jalan tepanda sebenarnya tadi aku mau hunting di PCL 44 cuma kebiasaanku itu datang waktu mepet-mepet jadi tadi nggak dapet di PCL 44 karena ya ketahan di sana berangkat mepet dari rumah dan sampai PCL 44 ketahan di palangnya ya ini hunting malam ya karena kereta api Turangga itu dari arah Padung maupun Surabaya jamnya juga belap tapi mending hunting malam daripada hunting subuh ya karena subuh nggak ada kereta sama sekali dan rawan juga maling oke kita tunggu kereta api selanjutnya kereta api parsel selatan bujangnya di Padung oke teman-teman ini kereta api parsel selatan berangkat dari stasiun Majokerto tadi datang stasiun Majokerto pukul 1940 berangkat kembali ini pukul 9.47 7 menit aja berhenti di stasiun Majokerto ya kita rekam dulu kereta api parsel selatan ini berangkat dari stasiun Majokerto selamat menikmati 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 kemasinis ini kemasinis KA 269 kapal sel ini enggak ada 20 detik sudah sampai pejel dari stasiun langsung dikebut ya keretanya tadi sepertinya membawa luar dinas di belakang lokomotif ada dua tadi bagasi warna putih new livery dan bagasi hijau di depan kereta pembangkit kereta pembangkitnya dinas buat pembangkit bakasi parcelnya atau tadi barang dinas atau luar dinas saya kurang paham sih lumayan ngebut tadi set 10 eh sekitar 20 titik dari 1935 langsung dikebut dan sudah sampai pejel keren banget masinisnya ya buru-buru mungkin ada sesuatu Oke teman-teman sepertinya sekian dulu hunting kali ini ya Enggak ada kereta lagi sebetulnya hanting dari Argo Wilis aja tadi supaya durasinya agak lama karena ini Hai kentang tadi buru-buru juga Hai ini stasiunnya juga sudah dimatikan lampunya ya sepi dan nanti mulai pukul 8 atau 20.00 nih Hai jalanan lampu jalanan terutama dimatikan dan beberapa jalan di stasiun di area kota Mojokertan ini juga tutup jadi aku pulang aja daripada nanti nggak bisa pulang ya Oke terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai ya kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa kembali di video berikutnya dan terima kasih sudah menemani hanting kereta Pitu Rangga yang perdana propasi di area PPK berdarurat dan juga para selesai selatan yang membawa luar dinas dua gerbong bagasi Oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati